. Sebelum menjadi pelaksana program Sekolah Penggerak atau PSP Angkatan 1 Tahun 2021, SMA Negeri 3 Kayuagung sebelumnya telah menjadi pelaksana berbagai kebijakan pemerintah mulai dari sekolah unggulan, sekolah kategori mandiri, rintisan sekolah bertaraf internasional dan sekolah rujukan. Menyesuaikan dengan kodrat zaman, SMA Negeri 3 Kayuagung menghadapi situasi di mana Merdeka Belajar menjadi program prioritas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman, kodrat alam setiap siswa juga mengalami perkembangan. Mereka adalah pribadi yang unik dengan bakat dan minat yang berbeda-beda. Terus tumbuh dan berkembang sesuai kodrat alam dan zaman adalah inti peting penerapan Merdeka Belajar dalam pandangan Kihajar Doantara. Untuk mencapai Merdeka Belajar tersebut, pemerintah mengimplementasikan program Sekolah Penggerak. Menjadi bagian dari program Sekolah Penggerak, SMA Negeri 3 Kayuagung memiliki tantangan untuk menumbuh kembangkan kodrat alam dan kodrat zaman siswa sebagaimana filosofi Kihajar Doantara. Sekolah harus menyesuaikan berbagai kebijakan agar selaras dan sejalan dengan perkembangan siswa. Program pembelajaran baik intrakurikuler, ekstrakurikuler maupun kokurikuler harus berpihak kepada siswa. Untuk mewujudkan hal tersebut, aksi yang dilakukan oleh SMA Negeri 3 Kayuagung tentu mengimplementasikan empat intervensi program Sekolah Penggerak di dalam pengelolaan Satuan Pendidikan. Keempat intervensi tersebut adalah penguatan SDM, pembelajaran paradigma baru, perencanaan berbasis data, dan digitalisasi sekolah. Pada implementasi yang pertama, fokus utama adalah penguatan sumber daya manusia, atau SDM di SMA Negeri 3 Kayuagung. Dalam upaya ini, SMA Negeri 3 Kayuagung telah menjalankan berbagai inisiatif yang berdampak positif. Pada tahun pertama, melaksanakan pelatihan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai dasar pembangunan SDM pendidikan di sekolah. Pelatihan mencakup berbagai aspek, mulai dari konsep merdeka belajar, pembelajaran, hingga manajemen kelas yang efektif. Sebagai informasi, SMA Negeri 3 Kayuagung memiliki delapan guru penggerak dan dua calon guru penggerak. Dalam perkembangannya, SMA Negeri 3 Kayuagung juga melakukan pelatihan mandiri di tingkat sekolah, dengan mengkustomisasi program pelatihan atau in-house training sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh guru. Dalam hal ini, sekolah memastikan bahwa setiap pendidik memiliki pemahaman yang relevan dengan konsep-konsep merdeka belajar. Setelah tahun ketiga, SMA Negeri 3 Kayuagung memantapkan tekad untuk melakukan pendekatan pelatihan mandiri secara individu. Memanfaatkan platform merdeka mengajar atau PMM sebagai alat untuk memfasilitasi pelatihan ini. Melalui PMM, setiap guru dapat mengakses topik pelatihan yang sangat dibutuhkan dalam implementasi kurikulum merdeka. Inisiatif ini membantu meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru di sekolah yang pada gilirannya berdampak positif pada kualitas pendidikan yang diberikan kepada siswa. Perlahan namun pasti, pola pikir bertumbuh mulai terbentuk pada guru. Bersifat terbuka terhadap perkembangan zaman serta mau untuk menyesuaikan keterampilan yang dimiliki agar selaras dengan kodrat alam siswa dan kodrat zaman. Hal ini tentu menjadi investasi jangka panjang bagi SMA Negeri 3 Kayu Agung. Sebab, investasi dalam pengembangan SDM adalah langkah penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang berkualitas dan berkelanjutan sebagaimana amanah merdeka belajar. Pada implementasi yang kedua terkait pembelajaran paradigma baru, SMA Negeri 3 Kayu Agung telah bertransformasi dengan cukup signifikan. Transformasi tersebut dimulai dengan penyesuaian visi dan misi sekolah yang lebih berpihak pada siswa. Sebelumnya visi dan misi sekolah fokus pada pengembangan sekolah yang berdaya saing global, namun kini berubah menjadi mewujudkan murid yang berahlak mulia, cakap dan bertanggung jawab. Transformasi berikutnya berupa implementasi kurikulum merdeka pada kurikulum operasional Satuan Pendidikan. Struktur kurikulum disesuaikan dengan kebijakan kurikulum merdeka, mulai dari kegiatan intrakurikuler, alokasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila, alokasi waktu sistem blok hingga perubahan sistem peminatan. Pembelajaran yang dilakukan di sekolah juga perlahan tumbuh menyesuaikan paradigma baru, di mana siswa diberikan ruang yang luas untuk mengeksplorasi bakatnya. Guru bukanlah penguasa kelas yang mengontrol segalanya. Melaibkan ibarat petani yang menumbuh kembangkan potensi siswa menuju bakat terbaiknya. Siswa diberikan ruang untuk lebih aktif dan partisipasif dalam menentukan apa yang sesuai dengan bakatnya. Guru lebih banyak mendengar apa yang siswa harapkan selama menempuh pendidikan. Penerapan pembelajaran diferensiasi pun kini mulai menjadi hal yang lazim untuk dilakukan. Walaupun tidak semua kegiatan harus didiferensiasikan. Program-program ekstra kurikuler juga bersifat lebih fleksibel terhadap keinginan siswa. Sekolah sebisa mungkin memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan siswa dalam mengembangkan potensinya. Implementasi yang ketiga berupa perencanaan berbasis data. SMA Negeri 3 Kayu Agung bertransformasi terkait bagaimana kebijakan sekolah direncanakan. Pada mulanya, SMA Negeri 3 Kayu Agung bertumpu pada evaluasi diri sekolah atau AIDS dan rapor mutu untuk menyusun kebijakan sekolah sebagaimana kebijakan pemerintah saat itu. Seiring dengan transformasi merdeka belajar, SMA Negeri 3 Kayu Agung mengikuti perkembangan yang ada di mana data dikumpulkan melalui asesmen nasional lalu diterjemahkan oleh pemerintah sebagai rapor pendidikan. Pada awal rapor pendidikan dipergunakan, tentu ada banyak tantangan yang dihadapi. Hingga pada tahun ketiga di mana konsep identifikasi refleksi dan benahi atau IRB digaungkan oleh pemerintah. Maka SMA Negeri 3 Kayu Agung pun berkomitmen untuk memperbaiki perencanaan kebijakan sekolah agar berbasis data. Indikator prioritas yang ada pada rapor pendidikan dijadikan dasar utama dalam menyusun program sekolah pada tahun pelajaran berikutnya. Meskipun saat ini hal tersebut belum tuntas seutuhnya, namun refleksi terus dilakukan guna menyusun tindak lanjut yang relevan. Hal ini secara tidak langsung merubah pola pikir pengelola SMA Negeri 3 Kayu Agung bahwa kekurangan bukanlah hal yang buruk dan disesali. Tetapi kekurangan tersebut dijadikan sebagai bahan refleksi dan menentukan tindak lanjut untuk memperbaiknya. Selain itu, data-data administratif yang berkaitan dengan pengelolaan pendidikan juga mulai didigitalisasikan. Hal ini dilakukan agar data yang ada lebih rapi dan dapat dipertanggungjawabkan sinkronisasinya. Pada intervensi keempat yaitu digitalisasi sekolah, SMA Negeri 3 Kayu Agung menjawabnya dengan membuat digitalisasi administrasi, kelas digital dan perpustakaan digital. Digitalisasi administrasi dilakukan dengan mengembangkan arsip secara digital pada drive sekolah serta absensi secara digital berbasis kode QR untuk siswa dan guru. Hasil absensi dapat dipantau secara online oleh supervisor atau kepala sekolah. Sebagai informasi, SMA Negeri 3 Kayu Agung telah memiliki domain sendiri yang diperoleh dari Google atau Google Suite for Education. Domain tersebut memungkinkan drive penyimpanan data yang tak terbatas. Kelas digital terdiri dari pembuatan kelas fisik yang memiliki fasilitas digital dan juga ruang virtual untuk pembelajaran. Fasilitas digital dilakukan secara bertahap di mana targetnya adalah membiasakan pembelajaran berbasis konten digital menggunakan fasilitas yang ada. Pengguna tools digital juga digalakan agar mempermudah proses pembelajaran yang dilakukan baik berupa tool pembelajaran maupun tool asesmen. Hingga saat ini sekolah berupaya mengembangkan learning management system secara mandiri yang diakses secara lokal host. Namun berbagai tantangan terus muncul dalam proses penyelesaiannya. Dalam hal pembuatan perpustakaan digital secara fisik telah siap dalam menunjang implementasinya. Akan tetapi, dalam hal penyiapan referensi digital atau konten digital, SMA Negeri 3 Kayu Agung masih mengalami kendala terutapa mengenai izin, hak cipta atau hak kekayaan intelektual. Pada tahun ketiga ini, SMA Negeri 3 Kayu Agung berupaya menjalin kemitraan dengan perpustakaan daerah Kabupaten Oki dalam hal penyediaan referensi digital. Sebagai hasil dari aksi yang dilakukan dalam program sekolah penggerak, SMA Negeri 3 Kayu Agung mampu menunjukkan perubahan positif dalam implementasi merdeka belajar di tingkat satuan pendidikan. Perubahan itu kemudian diimbaskan dalam bentuk berbagi praktik baik. Praktik baik dilakukan dengan menjadi narasumber untuk kegiatan terkait sekolah penggerak atau implementasi kurikulum merdeka. Kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran berada pada garda terdepan dalam hal ini. Praktik baik juga dilakukan dengan menerima kunjungan studi tiru dari SMAC Sumatera Selatan. Hingga bulan Oktober tahun 2023, sudah ada 23 sekolah menengah atas di Sumatera Selatan yang berkunjung ke SMA Negeri 3 Kayu Agung.